Polda Metro Jaya meringkus tersangka warga negara asing yang terlibat kasus eksploitasi anak di bawah umur. Tersangka FA, pria 65 tahun berkebangsaan Perancis tertangkap basah di sebuah hotel di Jakarta Barat ketika hendak menganiaya dua korban di bawah umur. Berdasarkan barang bukti video dan keterangan yang diperoleh, tersangka sedikitnya melecehkan 305 anak di bawah umur. Barang bukti lain yang disita adalah kamera, alat kontrasepsi, paspor, dan uang tunai. Korban adalah anak-anak jalanan berusia antara 10 sampai 17 tahun dengan modus korban ditawari menjadi model dan diberikan imbalan uang. Dalam konferensi pers pada Kamis sore, Kapolda Metro Jaya Irjenpol Nana Sujana menjelaskan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat. Nah dalam melakukan aksinya, ini tersangka ini menyiapkan kamera tersembunyi dan untuk merekam perbuatannya tersebut, anak tersebut disetubuhi dengan imbalan, dikasih imbalan mereka sekitar 250 ribu sampai dengan 1 juta. Dan bagi anak yang tidak mau disetubuhi, ya disinilah unsur kekerasan juga ada. Terkait kejahatan ini, Menteri Sosial mengatakan pihaknya akan melakukan koordinasi dengan kepolisian terkait proses rehabilitasi para korban. Kami berharap proses hukum berjalan dan mudah-mudahan mendapatkan hukuman yang setimpa atas kejahatan yang dilakukan terhadap anak yang tentunya sangat memuat hati kita miris. Apabila memang diberikan mandat untuk melakukan rehabilitasi, kami siap dengan segala sumber daya yang kami miliki dan tentunya untuk men-support selama proses hukum berlangsung dan tentunya pemulihan psiko sosial daripada si korban yang berjumlah 305 anak ini. Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 81 Ayat 5 Junto Pasal 76 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2006 dengan ancaman maksimal hukuman mati. Tim Liputan, CNN Indonesia